assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas menentukan charger mana yang bagus atau bagaimana menentukan charger yang bagus dan berkualitas Oke ini merupakan Samsung saya ada handphone A5 artinya Ori ini sudah saya gunakan hampir empat tahun lima tahun kameranya yang saya gunakan untuk merekam ini sekarang ini fast charger kemudian ini handphone yang baru kalian lihat ini kalau nggak salah tipenya Samsung M21 fast charger juga ini kenapa saya buat pertama banyak sekali kesalahan yang mendasar dalam halmen charger jadi walaupun saya terangkan masalah charger handphone ini berlaku untuk semua charger aki maupun lithium maupun lipo apa saja prinsipnya sama saya akan mengajarkan cara kerja chargernya saja jadi saya sudah menyelidiki masalah fast charger ini empat tahun yang lalu oke perdebatan saya yang kemarin sampai saya dibilang halu masalah fast charger sekarang akan saya buktikan kembali fokus di perdebatan saya katanya aplikasi bisa menentukan charger mana mana yang bagus kabel mana yang bagus dan saya jawab langsung tidak karena aplikasi yang ada di handphone tidak mungkin dapat menentukan kabel maupun charger mana yang bagus nanti akan saya terangkan kenapa sambil kita praktek lalu bagaimana caranya agar kita dapat menentukan charger mana yang bagus kabel mana yang bagus kabel datanya maksudnya kita memang harus memerlukan seperti ini USB dokter kalau kalian mau beli atau ini namanya USB meter bisa kalian cari di online dan cari saja yang paling murah setahu saya yang ada kita hanya ini mereknya kabel jadi saya ulang ini ori Samsung A5 ini ori eh Samsung M21 dan ini sudah hampir lima tahun ini baru setengah tahun kemudian ini beli lepasan ini beli lepasan Oke kita coba saja sambil praktek Oh ya untuk percobaan ini saya tidak menentukan kabel mana yang jelek jadi saya menggunakan kabel yang sama ini bawaan dari Samsung M21 Oke saya coba kabel ori yang eh A5 Samsung Oh sorry saya akan coba powerbank saja kalian lihat saya langsung saja beritahu charger yang bagus bila diberi beban tegangannya akan naik bukan turun saya ulang kepala charger yang bagus tegangannya akan naik bila diberi beban kalian lihat tegangannya 5,05 volt Oke saya charger kalian lihat lihat tegangannya naik harus 1,4 oke saya lepas saja agar ini tetap tidak terlalu terisi dengan charger ini Oke saya langsung saja Vigen ini jujur menurut saya memang bagus kita coba saja kita lihat Oke terlihat saya beri beban 5,09 kalian lihat tegangannya naik dan harusnya 1,4 bagus Oke sekarang saya coba yang istilahnya KW oke 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 terlihat Ruh Hai tegangannya 5,14 saya beri beban kalian perhatikan tegangannya drop harusnya 0,9 1 ampere jadi ini ciri-ciri chargernya tidak jelek tapi kurang bagus artinya tidak kualitas 1 ini salah satu kenapa menggunakan aplikasi tidak bisa untuk menentukan bahwa kepala charger bagus yaitu kita harus mengetahui tegangan sebelum diberi beban dan sesudah diberi beban oke paham ya bro nanti akan saya gambar blok diagramnya teori nya maksudnya oke saya lepas dahulu oke kita coba handphone saja tidak masalah di handphone juga kita lihat arusnya dia tetap bisa artinya kepala charger ini tetap bisa digunakan tapi kualitasnya nomor 2 arus 1 ampere oke saya lepas kita coba lagi yang ori sebelumnya sudah berkali-kali saya katakan bila ada kalimat fast charger dengan cara menaikkan 5 ke 9 atau ke 12 itu sebetulnya memang fast charger tapi itu disebut dengan sistem QC atau quick charge jadi yang disebut fast charger sebetulnya kita dapat mencharger apa saja lebih cepat itu kita kategorikan fast charger kenapa begitu saya tidak enak menyebutkan salah satu merek handphone mereknya cukup terkenal dan barangnya laku dia sebetulnya sudah ada fasilitas quick charge artinya inputnya bisa kalian naikkan dari 5 ke 9 tapi tidak digunakan jadi bawaannya seperti charger pada umumnya seperti ini 5 volt saja tapi tetap namanya fast charger saya tidak sebutkan mereknya karena tidak enak ini membuktikan bahwa sistem charger dengan cara menaikkan 5 ke 9 itu disebut salah satu cara untuk fast charger jadi bukan syarat fast charger tolong dibedakan paham ya bro oke kita buktikan saja ini quick charge memang fast charger tapi namanya quick charge oke kalian lihat sudah naik 9 saya ulang 5 naik 9 ini yang kemarin saya perdebatkan ini bukan ini fast charger tapi dengan sistem quick charge paham ya bro berkali-kali saya katakan saya misalkan lagi kalau fast charger dengan syarat seperti ini kalian saya contohkan seperti kita minum air mineral kalau kita beli di warung atau di toko pasti bilangnya aqua padahal air mineral itu banyak mereknya sampai disini paham ya bro oke kita ke blok diagram saja agar lebih memahami oke saya gambar saja bloknya seperti ini jadi ini charger kemudian ini kabel data saya tulis saja sini baterai atau handphone jadi disini saya sebut saja tegangan baterai disini tegangan charger PC ingat kita bicara masalah handphone tapi berlaku juga untuk semua charger apa saja aki maupun baterai yang lainnya prinsipnya sama oke bagaimana cara menentukan besarnya arus kenapa ini saya terangkan nanti sambil berjalan saja yang perlu kalian perhatikan khusus charger kalian lihat disini kita sebut saja besar arus jadi besar arus yang mengalir kalian perhatikan besar arus yang mengalir ini tergantung beda tegangan antara baterai dan PC jadi bila baterai kalian low atau 0 rendah sekali mata akan terjadi arus yang sangat besar sekali maksimum tapi biasanya di handphone maksimum sekitar 2A jadi pada saat kita mulai charger untuk baterai kosong arus terbaca 2A dan perlahan-lahan turun sampai 0 paham ya bro jadi besar jadi besar sorry jadi besar arus charger tergantung dari perbedaan tegangan baterai dengan tegangan charger dan disini untuk handphone kira-kira yang pernah saya coba maksimum sekitar 5,4 tidak boleh lebih dari pengalaman akan rusak handphone kalian biasanya di charger asus tegangannya tinggi kebetulan saya sudah tidak ada asusnya jadi tidak saya bisa contohkan tapi yang jelas tegangan charger umumnya sekitar maksimum di 5,4 tidak boleh lebih dan minimum 5 volt tepat oke bro paham ya kenapa aplikasi bukannya salah tapi tidak tepat kurang tepat jadi kita harus mengetahui besara tegangan kemudian yang kedua kenapa aplikasi menurut saya kurang tepat karena pada aplikasi charger dia menentukan kapasitas baterai itu pada saat mencharger padahal itu salah jadi untuk menentukan kapasitas baterai kita harus melakukan discharger oke bila saya salah tolong di counter atau kita diskusi jadi ini menurut saya dan itu sudah saya buktikan jadi untuk menentukan kapasitas baterai seperti ini disini tertulis mili AH ini kapasitas baterai yang masuk tapi tidak tepat sudah saya coba berkali-kali proses kapasitas baterai akan terukur tepat jika baterainya tidak ada masalah sama sekali artinya harus baterai baru baterai ada masalah sedikit saja maka besar kapasitas yang masuk tidak sesuai dengan yang terukur itu kenapa saya bilang aplikasi kurang tepat oke paham ya bro jadi kita bisa menentukan kapasitas baterai dengan cara discharger atau kita beri beban atau bisa kalian lihat videonya untuk menentukan kapasitas baterai disini oh ya satu lagi kenapa saya membuat video ini karena tadi ada pertanyaan bagaimana cara menaikkan arus charger pada smartphone saya jawab tidak bisa walaupun kalian membeli charger kepala charger dengan 4A tetap saja maksimum sekitar 2A kenapa karena tegangannya memang tidak boleh melebih 5,4V jadi bila ada kepala charger dijual di atas 2A itu hanya berguna untuk saat paralel jadi misalkan seperti ini disini bisa 2A disini bisa 2A paham ya bro kenapa tidak bisa oke kemudian yang kemungkinan besar jarang orang tahu ini dari praktek saya yang sudah saya lakukan bahwa seluruh kabel data pada smartphone bila kita aliri arus 1A dia pasti akan panas walaupun ori jadi setahu saya sampai saat ini kabel data yang beredar di pasaran maksimum 1A bila lebih akan sedikit drop karena sudah panas artinya terbebani karena itu salah satu triknya agar fast charger tegangannya dinaikkan dengan arus tetap itu untuk menghindari besarnya arus agar fast charger melebihi 2A jadi kabel ini tetap tidak panas yaitu dengan cara menaikkan tegangan paham ya bro tapi ingat itu bukan satu-satunya cara oke kenapa kemarin saya buat fast charger menyanti kabel ini ini tujuannya sama prinsipnya yaitu menaikkan tegangan pada input baterai jadi bila kita menggunakan kabel yang bagus maka tegangannya akan meningkat otomatis arus yang mengalir akan meningkat oke paham ya bro oke saya rasa cukup dan bila ada masukan silahkan kalian komentar kita diskusi saya pasti terima masukan jadi kesimpulannya saya ulang lagi kesimpulannya bahwa aplikasi tidak kurang tepat dilakukan untuk menentukan kepala charger yang bagus atau kabel yang bagus karena kita harus mengetahui tegangan pada saat diberi beban naik atau tidaknya kedua untuk menentukan kapasitas baterai yang benar bukan pada saat mencharger tapi discharger oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh